Betul-betul berusaha untuk mengikuti jelak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelaku, insyaAllah. Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah SWT, oleh panitia tim Armada Safari Salat Berjemaah Kabupaten Pindrak, Kabupaten Sidrab, saya diamanahkan pada kesempatan kali ini untuk membawakan kejian. Untuk membawakan satu persoalan terkait Bapak Ibu sekalian dengan dua hal yang menyebabkan nikmat Allah tidak ternikmati. Banyak orang diberikan nikmat oleh Allah, tapi kelihatannya dia tidak menikmati hartanya. Dia tidak menikmati kedudukannya. Dia tidak menikmati ilmunya. Angka nautona dia panamanya mempindadina. Matan ronrona tapi dia agak nyamang. Sekitar permasalahan inilah Bapak Ibu sekalian yang kita akan angkat. Ternyata persoalannya hanya dua. Seluruh nikmat-nikmat yang tidak ternikmati, pasti indikasinya nikmat itu tidak disyukuri. Yang kedua, seluruh pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak nikmat kita rasakan, indikasi kedua mungkin nikmat itu tidak membuat kita semakin dekat dengan tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyur al-muslimin yang dimuliakan Allah. di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata ada sekelompok orang yang sangat dicintai oleh Allah. Mungkin kita semua yang hadir di tempat ini. Setiap orang yang beriman pasti kalau ditanya apakah dia cinta Allah, pasti jawabannya iya. Tapi apakah orang yang mencintai Allah, mendapatkan cinta yang sama dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ada orang yang mencintai Allah, tapi cintanya tidak berbalas. Alainami puji puang Allah ta'ala. Tapi dia penipuji puang Allah ta'ala. Masyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang mendapatkan kecintaan yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita semua mencintai Allah. Itu adalah hal yang biasa. Kita mencintai Allah karena segala-galanya semua datang dari Allah. Tidak satu pun rambut yang tumbuh di kepala ini. Kecuali semuanya dari Allah. Kehidupan yang kita nikmati semua dari Allah. Keluarga, anak, cucu, ilmu, dan seterusnya. Semuanya itu dari Allah. Tidak ada satu pun makhluk di dunia ini yang mampu melepaskan dirinya dari Allah. Seluruh kebutuhan-kebutuhan kita ada sama Allah. Maka pantas kita mencintai Allah. Seseorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala itu tidaklah istimewa. Tapi yang sangat luar biasa kalau Allah yang mencintai kita bapak-bapak dan ibu sekalian. Orang ini sangat istimewa jika Allah sudah mencintainya. Bagi siapapun yang ingin mendapatkan cinta Allah. Jawabannya ma'asyiral muslimin ada di dalam surah Al-Furqan. Tepatnya ayat 63 dan seterusnya. Kecintaan Allah kepada hambanya. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Itu terbagi dua. Ada kecintaan yang bersifat umum. Dan ada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat khusus. Kecintaan yang bersifat umum yang Allah berikan kepada hambanya. Jika Allah memberikan kepada kita kasih sayang dunia. Dia berikan kepada kita kemudahan hidup di dunia ini. Jika Allah memberikan kepada kita ilmu. Jika Allah memberikan bapak ibu sekalian kepada kita kedudukan pangkat dan jabatan yang tinggi. Namun kasih sayang ini tidak istimewa. Kerana kasih sayang ini Allah berikan kepada kita. Allah pun berikan kepada orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Bahkan terkadang orang yang tidak mengenal Allah. Allah berikan dunia lebih banyak dibanding dengan kita yang hadir di tempat ini. Janganlah menjadi indikasi mahasyir al-muslimin dari kongkaiyapun niyagagai ma'kadeh namasehkaru puangala ta'ala. Memang namasehki puangala ta'ala tapi itu bukan kasih sayang yang khusus. Allah berikan kepada karun harta yang banyak. Allah pun subhanahu wa ta'ala berikan kepada fir'aun jabatan yang tinggi. Allah pun berikan kecerdasan kepada haman mahasyir al-muslimin. Namun kasih sayang terbesar dari Allah kepada hambanya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kasih sayang akhirat. Ini yang mesti kita selalu syukuri pak. Kalau Allah sudah memberikan kepada kita kasih sayang akhirat. Mungkin harta kita tidak begitu banyak tapi Allah telah memberikan kepada kita qiyamul lain. Ini yang mesti kita syukuri. Allah tidak memberikan kepada kita jabatan yang tinggi tapi Allah telah memberikan kepada kita kekuatan istiqamah. Allah sudah berikan kepada kita Islam. Allah sudah berikan kepada kita hidayah. Allah sudah berikan kepada kita Al-Quran. Kecintaan kita kepada Al-Quran. Allah sudah berikan kepada kita sunnah. Allah sudah berikan kepada kita kesungguhan untuk mendalami agama ini. Inilah kasih sayang-kasi sayang akhirat. Kasi sayang-kasi sayang yang menyebabkan kita hidup dunia di dunia ini dalam keadaan mulia. Dan akan dibangkitkan dalam keadaan mulia di akhirat. Masyir al-Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tandratu pak pujidna nawiriki po ngala ta'ala Tandrana nariku malada Nacarini po ngala ta'ala malada Nacarini po ngala ta'ala malada Nacarini po ngala ta'ala tanda Dia berikan iman. Dia berikan hidayah. Majani nasad dinariku digagak Masih iku waktu sampanjang. Talime lo nipalolo ibah cakuran. Nariku nawirin ni istiqamah. Nariku mutu ni tangga benni Baca koran nariku mutu ni tangga benni Bapak ibu sekalian Melakukan kiamulai Walatahhinu Walatahzanu Wa antumul a'launa Ya kongka niyaya gaya Jangan minder hidup di dunia ini. Ajatama siri Jangan minder, jangan merasa kecil, jangan merasa hina. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Antumul a'launa Kamu itu lebih tinggi Dibanding mereka Kamu itu lebih mulih Dibanding mereka In kuntum mu'minin Selama kita beriman Ajatama siri Maka daya kukijit tangan Adikapa Sampai jatuh Maka cubu-cubu masak Banggalah Bapak ibu sekalian Dengan pemberian akhirat Yang Allah berikan Kepada kita Saya kembali Ma'asyir al-Muslimin Dalam surah Al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Hamba-hamba yang sangat dicintainya Yang pertama kali Bapak ibu sekalian Tanra-tanra Allah sangat mencintai kita Bapak dan Satu alina Mari kita akan deteksi Bapak ibu sekalian Apakah saya sudah Betul-betul Dicintai oleh Allah Di ayat 63 Sifat pertama Yang Allah sangat cintai Kepada hambanya Orang yang berjalan Di buka bumi ini Bapak ibu sekalian Hidup Dengan penuh rendah hati Jadi sifat Pamulang itu Adalah Adalah Sakinatin Watawaduin Dia berjalan Di muka bumi ini Dengan penuh Rendah hati Rendah diri Tidak takabur Kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para ulama Manda penisikan Bapak ibu sekalian Makna tawadu Apa itu rendah hati Di antara Dependisi rendah hati Ma'asyiral muslimin Tarkutam yizi naps Ya sengi rendah hati Menganggap Diri ini Sama dengan yang lain Kalau kita masih merasa Punya kelas Punya lepel Lebih tinggi Dibanding orang Indikasi kita Belum dicintai oleh Dependisi pertama Yang dimaksud dengan Orang tawadu Yang sangat dicintai oleh Allah Tarkutam yizi naps Tidak menganggap Diri lebih Hebat Lebih mulia Lebih besar Dari orang lain Peralui lah Peralui lah Peralui lah Peralui lah Gagai Apa Madari tumpu bawang Ya sengi leh Macan atawwe Ya sengi leh Mulia Dan seterusnya Orang yang tawadu Ulama Mendefinisikan bahwa Tarkutam yizi naps Tidak membeda-bedakan Dirinya dengan orang lain Dependisi yang kedua Ma'asyiral muslimin Orang yang tawadu adalah Habdul janahilil khalqi Wa mu'amalatuhum Mu'amalatan layinatan Tayyibatan Orang yang tawadu Dependisi yang kedua adalah Habdul janahilil khalqi Dia merendahkan dirinya Kepada siapapun Serta bergaul Dengan pergaulan yang lembut Penuh dengan kesupan Iya ya Setau tawadu pak Tau rendah hati Yang sangat dicintai Allah Dia bergaul Dengan penuh rendah hati Kepada siapapun Tidak memilih-milih Ya kau tahu Sogin oleh malak dador Tapi kau tahu Kasih-kasih Balibolana denis Kalau di dalam bergaul Kita masih memilih-milih Bapak Ibu sekalian Kita belum dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang tawadu Adalah Habdul janahilil khalqi Merendahkan dirinya Kepada siapapun Dan bergaul Kepada siapapun Dengan penuh Kelembutan Ya kau yami Bapak Ibu sekalian Malah Dari pakalabiku Matandri jaman Matandri pangkak Tapi kolanu Digaga unru Beda cara kita Bapak Ibu sekalian Bergaul dengannya Kita tidak berikan Kelembutan ini Senyum manis Hanya diberikan Kepada orang-orang Tertentu Dan kita tidak berikan Kepada semua orang Kita belum termasuk Bapak orang tawadu Jadi sekali lagi Perlu latihan Ini lagi Ustaz Sekali lagi Perlu riyadhah Kita perlu Melatih diri Bapak Ibu sekalian Apakah kita sudah Termasuk orang yang Tawadu Orang yang rendah hati Maasyur al muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya kau ilampa-lampa Ya kau rangi Kita akan Menemukan begitu banyak Ayat-ayat suci Al-Quran Yang memuji-muji Yang menganjurkan Kepada kita Hambanya untuk Tawadu Di antaranya Ayat yang kita bahas ini Yang kedua Bapak Ibu sekalian Kita pun menemukan Di dalam Al-Quran Mungkin kita hanya Berjasa Di sekitar sini saja Mungkin kita hanya Berjasa Bapak Ibu sekalian Kepada orang-orang Tertentu Tapi lihatlah Jasa-jasa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Hingga saat ini Ipongiripu Al-Quran Diperintahkan oleh Allah Waqfit janahat Rendahkan diri Muhammad Limanit taba'a Kaminal mu'minin Kepada orang-orang Mu'min yang mengikuti Kamu Jangan berbangga-bangga Kepada umat Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Jangan menceritakan Kelebihan-kelebihan Memamirkan Memamirkan Bapak Ibu sekalian Segala-galanya Rasulullah Dengan kemuliaan itu Bapak Ibu sekalian Ipongiripu Rendahkan dirimu Muhammad Kepada setiap Orang-orang Mu'min yang mengikuti Kamu Apalagi Pasang pajak Aja lalu Tepemintai Tercurita mana Ngegagarta aja Jangan berbangga-bangga Di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Betul-betul Bapak Ibu sekalian Telah memperhatikan Memperagakan Makna tawadu Yang sesungguhnya Turunannya Langsung diperhatikan Oleh Nabi Tawadu Yang sesungguhnya Yang nabita Kutudangin Angkai kopalawangan Nasabah Bapak Ibu sekalian Masyur al-Muslimin Apa yang dikatakan Oleh Abu Ishaq Al-Huayni Ia tu pas sabaran Kenapa Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian Karena Rasulullah Memiliki Sifat yang satu ini Yang nabita Ya nabita Ya ku meliwasan Sahabat Pasti meliwasan Itu nabita Itu Rasulullah Pakaian sehari-hari Yang menjadi penampilan Rasulullah Pada-pada Manamu Pakaiannya sahabat Dia tidak Membanggakan diri Dengan pakaian Ingin pamer Dengan pakaiannya Pada Bajajun Sahabat Rumah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pada-pada Manamu Raja Raja Bola Sahabat Rumah Tempat tinggal Makanan Makanan Bapak Ibu Sekalian Andrena Nabi Pada Andrena Sahabat Dia nama Pasal Laman Raja Terusibawa Sahabat Ini yang Menyebabkan Rasulullah Dicintai Kita pun menemukan Begitu banyak Hadis-hadis Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Pasal Pasal Nabi Muhammad Sallallahu Narampai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam An'iyad bin Himar Radiallahu Anhu Kuala Kuala Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Inna Allaha Awha Ilayya Antawada'u Hatta La Yabkhar Ahdun Ala Ahadin Wa La Yabagi Ahdun Ala Ahadin Makadain Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Inna Allaha Awha Ilayya Allah Telah Mewahyukan Kepadaku Agar Kalian Semua Tawad Agar Apa Yang Pertama Hatta La Yabkhar Ahdun Ala Ahadin Sehingga Satu Diantar Kalian Tidak Berbang Tarutama Kokabuting Isang Maga Pinatumen Resolo Nasaba Ipotumano Melo Manang Ipital Linok Kita Mo Part Tonton Kandun Nain Kadampain Katit Tarutama Ibu 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 Ikopura Ima Ball Denas Sabal Lona Rekode Naiposting Ko Facebook Itu Biasa Dik Ipot Kaya Pa Uda Pimu Kaya Komen Kip Ipot Aja Nak Mampi Tangisi Palampu Lampu Cid Aja Aja Mukiru Ya Katani Ulu Tapi Mako Koy Yatung Kepak 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 Rumah Dia Najin Nabi Taisina Mang Ngalal Yatung Kepak Tit Tapa Mak Kepak Jal Lalu Kemana Muda Lain Hati-hati Bapak Ibu Sekalian Terjebak Memang Nikmat Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Perintahkan Kepada Kita Untuk Menceritakan Tapi Janganlah Ceritakan Seluruh Nikmat Itu Kepada Semua Orang Ceritakan Nikmat Itu Kepada Orang-orang Yang Berhati Bersih Agar Mereka Semakin Mencintai Allah Agar Mereka Ma'asyir Al-Muslimin Semakin Merindukan Akhirat Hati-hati Pak Apalagi Di Tali Masa Perjem Hati-hati Saya Bukan Mengatakan Tarik Diri Dari Media Sosial Tidak Tapi Memang Media Ini Untuk Kebaikan Cuma Hati-hati Bapak Ibu Sekalian Jangan Sampai Kita Terjebak Mengganggu Bapak Ibu Sekalian Tawadu Ini Coba Kira-kira Enak Terjebak Enak Hati-hati Mencintai Apa yang Bicara Anak Ini Berkata Hati-hati Keberhasilan Hati-hati Orang Seperti ini pasti banyak yang benci jangan ceritakan semua nikmat Allah kepada setiap orang tapi ceritakanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang memiliki hati yang bersih bersih dari dan ki coba baca dalam surah Yusuf ketika Nabi Yusuf bapak ibu sekalian seorang anak yang masih kecil Nabi Yusuf abu macaca yang bicara Nabi Yusuf bahkan matahari dan bulan saya lihat kesemuanya sujud di hadapan saya anak-anak kamu akan mendapatkan posisi yang sangat mulia Kamu adalah orang pilihan Allah Jangan ceritakan nikmat ini kepada orang yang memiliki kedengkian Kita memposting apapun nikmat Allah Bapak Ibu sekalian di Facebook Ada orang-orang yang melihatnya Dia bisa saja ada khasat bapak-bapak dan ibu sekalian Saya kembali Supaya tidak ada lagi orang di antara kalian yang pamir-pamir dan berbangga-bangga di antara kalian Yang kedua Supaya tidak antara kalian tidak ada satu orang pun yang berbuat solim Ternyata koden atau adukte mudah berbuat solim Tidak mungkin saya menganiaya bapak selama saya menghargai memuliakan bapak Selama saya memuliakan bapak menganggap seperti diri saya sendiri Kezoliman tidak akan pernah terjadi ketika kita memuliakan orang Tapi kezoliman akan terjadi ketika kita melihat orang itu kecil Kezoliman akan terjadi ketika kita melihat orang itu rendah Karena kesoliman itu biasanya datang dari atas yang kuat kepada yang lemah Masyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Satu lagi hadith Tidaklah seorang hamba merendahkan diri Kecuali Allah akan mengangkatnya Semakin kita merendahkan diri Maka Allah pun akan semakin mengangkat derajat kita Maka jangan tertipu dengan ketinggian Karena banyak orang tertipu dengan ketinggian Ingin kemuliaan dengan meninggikan diri Ingin ketinggian dengan meninggikan diri Itu orang yang tertipu Orang yang mulia bapak ibu sekalian Ketinggian hanya akan bisa didapatkan ketika kita merendahkan diri Ma'asyur al-Muslimin bapak ibu sekalian Harun al-Rashid pernah dinasihati oleh Ibn Sammak Tawadu'mu Di dalam kemuliaanmu Lebih mulia dibanding kemuliaan itu Engkau memang memiliki jabatan yang sangat mulia Sama orang menghargaimu memuliakanmu Tapi engkau tetap tawadu' Engkau tetap rendah hati dengan jabatan itu Maka tawadu'mu Itu lebih mulia di sisi Allah dibanding dengan jabatan itu Engkau memang dimuliakan oleh Allah SWT Salah dengan harta yang banyak Tapi engkau tetap tawadu' di dalam harta yang banyak itu Tawadu'mu masih lebih mulia Dibanding dengan kemuliaan harta yang engkau miliki Orang yang tawadu' pasti disenangi oleh banyak orang Tawadu' karena ilmunya Tawadu' karena ibadahnya Tawadu' karena hartanya Tawadu' karena dunianya Pasti orang ini Dicintai oleh banyak orang Terakhir mahasyirah muslimin Saya ingin sampaikan Tips Untuk menguji diri ini Apakah kita sudah termasuk tawadu' Apa yang dikatakan oleh ahli bapak ibu sekalian Apakah saya sudah termasuk orang tawadu' Yang sudah dicintai Allah Yang pertama bapak ibu sekalian Ayyabada' abis salami ala malakihi Iyakuyya patiwai adatawwe kotawwe pamulai mewaki adat Dipa tawadu' Yasangnya tau tawadu' alayna bunga melo mewai adataw Iyakum kataw si runtuk tak Dina melo yedak berisalam iki Dia selalu berusaha Menyapa lebih awal Indikasi orang ini sangat dicintai oleh Allah Tapi iya pokoknya teki tauwe kona teki Tewe ada teko nena Kuali na pamulai Dia tamik pamulai Madi tewe ada nasir untuk moki o kubutinga kai Dewe ada nasabah Dito na terikat Pada-pada moki tu Sama sombongnya Tidak ada bedanya Orang yang tawadu' Berusaha selalu menyapa saudaranya lebih awal Dia nak banggi pakitan Bapak ibu sekalian Naitana Tapani wajib ada tau Itu orang tawadu' Pak Madari Mekatau Dina tusisa kukui palawangan Kepameloyakan Apa kini ngera Ini orang tidak tawadu' Orang tawadu' Itu bapak ibu sekalian Pasti selalu menyapa lebih awal Nomor dua bapak ibu sekalian Orang yang tawadu' Bapak-bapak dan ibu sekalian Kata Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Wayarda bid dauni Fisharpil majlis Ya kongkana pigau tau Tau si puluh puluh Angka rapak Rikantoro' Angka pertemuan Upanna upanna Namanya mamu Pina dita kinrokinroki Napatudak panitia Kita sudah termasuk Orang tawadu' Yang iku Namanya Nama nareko Kiki ipitu dandriolo Ya ada pako mandri Kita tersingguk Kikopoli Kikbohtingi Nareko Dene jampang Kita woy Tapa kanjaki Si jale Maska sulang Itu gaga Iyepanatumelo Nareko khusus Spesial Tanpa kita Woy sinco Napa si bawah Maka tau Egei mandri Denoku karunataru Nangkam Aiyyy Wayarda bid dauni Bid dauni Fisharpil majlis Iyay Sangat tau tawadu' Bapak-bapak dan ibu Sekalian Ipetuda mundriwi Ipetuda andriolo Yasi'i patuda Yahweh patuda Angka karpenah Dekak karpenah Menyemamana ni onru Ini orang yang sangat Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'am Tidak menganggap dirinya Bapak ibu sekali Lebih mulih dibanding Dengan yang lain Iyayitti layuja Ku an liter Latihan ini Bapak ibu sekali Werdul bid dauni Fishar Iyakum kepertamuan-pertamuan Angka acara-acara Kabatulah Ngipukinatar timunri Panitia Iyakumannya Mami ta'am dan terakhir Bapak Ibu sekalian diantara orang yang tawadu ciri-ciri orang yang tawadu orang yang tawadu dia tidak senang dengan sanjuman dia tidak suka dipuji-puji Nabi Muhammad SAW menolak untuk dipuji dia jika puji-puji agama dia melakukan apapun Bapak Ibu sekalian semata-mata ridha Allah jangan engkau menyanjung-nyanjung dan memuji-muji saya lebih dari apa dirinya diriku kata Rasulullah saya adalah hamba seperti kalian tidak menyanjung-nyanjung dan memuji-muji saya puji Rasulullah puji Rasulullah tapi jangan menyanjung Rasulullah SAW melebihi sebagai makhluk dan jangan menyanjung Rasulullah SAW melebihinya dari Nabi dan Rasulullah SAW kita jangan seperti Nasrani menganggap Isa adalah Tuhan Nabi Muhammad bukan Tuhan dia adalah Nabi jangan seperti orang Yahudi yang mengatakan uzairu banullah uzairu adalah anak Allah jangan seperti apa yang dikatakan oleh Nasrani al-masihu banullah Nabi Isa al-masihu adalah anak Allah tapi sanjung Rasulullah sesuai apa yang sepatutnya untuk Rasulullah sebagai hamba dan sebagai Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW masyir al-muslimin yang dimuliakan Allah SWT sudah lewat waktu isyah mudah-mudahan ya ke semua apa yang kita lakukan di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah SWT bersama-sama mendalami ilmu agama bersama-sama Bapak Ibu sekalian mendalami ilmu agar supaya nantinya ilmu ini membuat kita semakin dekat dengan Allah ilmu ini semakin menjemput kita untuk beramal dengan sebaik-baiknya selama kita masih hidup saya kira demikian jika ada hal yang kurang berkenan mohon kiranya dimaafkan dan jika ada hal yang benar pasti kesemuanya itu adalah rahmat dari Allah SWT kepada kita semuanya demikian saya tutup dengan terima kasih terima kasih